Di tengah memanasnya situasi di timur tengah, Rusia dikabarkan tengah melakukan latihan militer di Iran. Dikutip dari tribunews.com, bahkan menurut Intelijen Eropa, Teheran akan segera mengirimkan ratusan rudal balistik ke Rusia. Dikutip dari Reuters, puluhan personel militer Rusia disebut sedang dilatih di Iran untuk menggunakan sistem rudal balistik jarak dekat FAT-360. Moskow bahkan mengharapkan pengiriman segera ratusan senjata berpemandu satelit itu ke Rusia untuk perangnya di Ukraina. Perwakilan Kementerian Pertahanan Rusia diakini telah menandatangani kontrak pada 13 Desember 2023 di Teheran. Kerjasama yang dimaksud yaitu untuk pengiriman FAT-360 dan sistem rudal balistik Ababil. Sistem pertahanan FAT-360 sendiri dapat meluncurkan rudal dengan jangkauan maksimum 120 km, 75 mil, dan hulu ledak seberat 150 kg. Moskow sebenarnya memiliki serangkaian rudal balistiknya sendiri. Akan tetapi, pasokan FAT-360 dapat memungkinkan Rusia untuk menggunakan lebih banyak persenjataannya untuk target di luar garis depan. Lalu menggunakan hulu ledak Iran untuk target jarak dekat. Amerika Serikat, AS, beserta sekutu NATO dan mitra G-7 bersiap memberikan respons cepat dan keras jika Iran benar-benar melanjutkan transfer tersebut. Hal ini disampaikan oleh seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional, AS. Gedung Putih telah berulang kali memberingatkan tentang semakin dalamnya kemitraan keamanan antara Rusia dan Iran sejak dimulainya invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina, ujarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia